Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Mayer Ministries. Saudara harus bersuka cita, karena saudara bisa kembali menjadi utuh, dan Tuhan bukan hanya mengampuni saudara, tapi juga memberikan lebih dari yang saudara miliki. Terima kasih telah menonton! Bisakah saya menyelesaikan semuanya? Saya akan mencoba sebisa saya. Poin yang saya sampaikan kemarin, orang rendah hati akan minta tolong ketika mereka membutuhkannya. Mereka mudah untuk mengampuni, tak mudah tersinggung, dan mereka menunggu pembelaan dari Tuhan. Mereka adalah penengah dan mereka hidup dalam kedamaian. Kesombongan adalah masalah terbesar. Kesombongan adalah dosa yang iblis perbuat sehingga ia diusir. Iblis berkata, tahtaku akan melebihi tahta Tuhan. Di mana ada kesombongan, ada kehancuran. Kesombongan tak akan membawa damai karena kesombongan selalu mendatangkan kehancuran. Maka kalau kita ingin menaati kehendak Tuhan, jauhkan kesombongan. Karena kesombongan akan menghancurkan karakter kita dan kita tak akan mau untuk mempercayai siapapun. Dan poin empat yang akan memulai pembahasan kita adalah orang rendah hati melihat dan mengakui kesalahan mereka. Mereka tidak meninggikan diri sendiri. Mereka dengan rendah hati menerima nasihat. Saudara tahu, Yesus selalu rendah hati. Bahkan saat ia dituduh dan seringkali dia menghiraukan banyak orang. Kenapa? Dia mengetahui dirinya. Dan Yesus mengetahui bahwa Allah sendiri yang akan membela Yesus di hadapan semua orang. Alkitab berkata Tuhan yang akan membela. Saudara tak perlu membela diri saudara karena Tuhan akan melakukannya. Biarkan orang lain berpikir apapun. Saudara tak perlu berusaha keras untuk meyakinkan mereka. Lakukanlah kebenaran dengan tulus hati. Dan nantinya mereka akan melihatnya. Matius 16, ayat 13-23 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, Petrus adalah murid yang selalu cepat dalam berbicara. Jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, batu karang adalah iman Petrus. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Tuhan berkata, Petrus, kau akan memiliki kuasa roh yang besar. Tuhan punya rencana hebat untuk Petrus. Saudara tahu, Tuhan perlu mempersiapkan karakter Petrus sebelum Tuhan menggenapi kehendaknya dan mengubah Petrus menjadi berkat bagi kemuliaannya. Dan saudara tahu, Tuhan punya rencana untuk saya, tapi Tuhan harus memproses saya sedemikian rupa agar rencananya bisa tergenapi dalam hidup saya. Dan mungkin saudara juga harus melewati proses itu. Mungkin saudara tidak mengerti kenapa hidup saudara bergerak sangat lambat. Ya, mungkin Tuhan sedang memperbaiki karakter saudara, tapi saudara belum mau mengikuti kehendaknya dalam hidup saudara. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, akan kuberikan kuasa, akan kuberikan kekuatan, dan berlaku untuk kita semua. Tuhan memberikan kita kekuatan rohani. Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung penderitaan dari pihak tua-tua iman imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, sekarang. Perhatikan ini-ini titik pentingnya kita menemukan hal penting. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, Petrus harus punya keberanian untuk melakukan hal itu. Petrus sebelumnya berkata kau adalah Kristus anak Allah yang hidup, tapi sekarang dia yang membantah perkataan Yesus. Tidak Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Saudara mungkin berkata itu bagus, Petrus tak ingin Tuhan menderita. Tapi Petrus membantah karena Yesus sudah berkata ini yang akan terjadi. Dan menurut saya ada kemungkinan karena Petrus bersama Yesus dan Petrus tak mau menderita, Petrus tak ingin Yesus masuk ke dalam situasi di mana bukan hanya Yesus, tapi mereka semua menderita. Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyalah iblis. Ya, apakah saudara ingin mendengar itu? Saya tidak akan mau, saya harap Tuhan tak akan mengatakan itu pada saya. Yesus tidak mengatakan bahwa Petrus adalah iblis, tapi membiarkan pikirannya dikuasai iblis. Dan ini kata Yesus, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan pikiran Allah, melainkan pemikiran manusia. Kenapa Petrus menjadi batu sandungan? Karena Petrus ingin melarang Yesus melakukan kehendak Allah untuk Yesus. Dan saudara tahu kadang saat Tuhan ingin memberikan pekerjaan untuk kita, mereka belum tentu mengerti. Dan itu bisa mengecoh saudara. Dan saudara harus sadar bahwa iblis sedang memakai mereka agar saudara tidak melakukan kehendaknya. Yesus berkata dalam Matius 26, ayat 31-35 Maka berkatalah Yesus kepada mereka malam ini, Kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului mu ke Galilea, kembali ke Petrus. Saudara tahu orang yang sombong, mereka selalu cepat untuk menjawab. Mereka menjawab sebelum mereka berpikir, maka mereka sering berkata hal bodoh. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Petrus bisa saja berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan aku buktikan malam ini, ingat yang saya katakan, Tuhan punya rencana untuk Petrus, tapi, Tuhan harus memperbaiki karakter Petrus, karakter itu adalah kesombongan. Petrus berkata, walaupun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid pun berkata, hal yang sama. Yesus telah memperingatkan Petrus tentang kesalahannya. Yesus berkata, Petrus, aku akan mendoakanmu, dengarkan ini. Lukas 22, ayat 31-34, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Menurut saya, kalau Tuhan berkata seperti ini, aku akan mendoakanmu, kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Tapi Petrus berkata, Tuhan, aku siap di penjara dan mati, bersamamu. Aku tak butuh doamu. Aku tak akan jatuh, aku tak akan jatuh. Yesus menjawab, aku berkata padamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal aku tiga kali. Wow! Ya, saya bisa menceritakan pada saudara, bagaimana akhirnya Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Tapi untuk mempersingkat, agar poin lain bisa dibahas, saya tak akan membaca semuanya. Dan Petrus akhirnya melakukan semua yang Yesus katakan padanya. Dan dikatakan Tuhan berbalik dan memandang Petrus, saya tak bisa bayangkan itu. Lalu Petrus mengingat perkataan Yesus, sebelum ayam berkokok tiga kali, kamu akan menyangkal aku. Kemudian ia pergi sambil menangis. Itu titik pertobatan Petrus. Itu yang harus Petrus lewati. Bisa dibilang kalau Petrus menemukan jati dirinya. Dan saya mengingatnya, saya ingat dulu saya menganggap saya tak pernah salah. Dan saya menganggap Dave selalu mengakibatkan masalah dalam hubungan kita. Saya mengasihani diri sendiri karena Dave tak melakukan keinginan saya. Dan saya memiliki sangat banyak masalah, tapi saya tidak menyadari satu pun. Itu muncul karena luka masa lalu yang belum selesai akibat perlakuan ayah saya. Dan Tuhan punya rencana besar, tapi Tuhan harus membentuk saya sebelum saya bisa menjalankan rencana Tuhan. Tolong dengarkan ini. Kita harus izinkan Tuhan melalui roh kudus bekerja sesuai dengan keinginannya kalau kita benar-benar ingin melakukan kehendaknya dalam hidup kita dan bisa menikmati rencana Allah dalam hidup. Dan saya ingat sesuatu. Saya pernah berdoa suatu hari agar Dave berubah dan saya berdoa sangat kencang. Oh Tuhan, tolong ubahkan Dave. Dan saya dengar roh kudus berbicara pada saya, Dave bukanlah masalahnya. Dan saya berpikir, lalu siapa? Hanya aku dan Dave dalam hubungan ini. Saya tak ingat bagaimana, tapi Tuhan waktu itu menyadarkan saya akan sikap saya. Bagaimana saya bersikap egois, sangat sensitif, sangat mudah marah. Dan saya selalu menyimpan kemarahan berhari-hari. Dan saudara tahu, saya menangis tiga hari, menyesali perbuatan saya seperti Petrus. Saat itu saya sadar harus berubah, tapi proses saya masih panjang. Apa yang terjadi waktu itu, saya percaya adalah Tuhan berbicara pada saya dan saya sadar saya punya masalah dan saya harus biarkan Tuhan memperbaiki saya. Saya ingin berkata proses itu berjalan hanya beberapa bulan, tapi nyatanya bertahun-tahun. Dan Tuhan izinkan saya untuk pelayanan dan Tuhan memberikan tanggung jawab lebih besar pada saya. Sedikit demi sedikit, tanggung jawab saya makin besar, tapi saya tidak melewati proses yang instan. Saya sudah melayani selama 40 tahun. Saya beritahu yang terjadi 40 tahun lalu. Kalau saudara izinkan Tuhan bekerja di hidup saudara, prosesnya pasti lama. Tapi rencana Tuhan indah, biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya, biarkan Tuhan mengikis kesombongan dalam saudara, dan membawa saudara ke tempat di mana saudara akan belajar rendah hati, sehingga saudara mau melakukan kehendak Tuhan dengan mudah. Saudara tahu banyak pemimpin yang akhirnya gagal. Saya suka kalimat itu. Pemimpin yang gagal. Tahu kenapa? Karena saat seseorang berada di posisi atas, dengan kekuatan atau kuasa atas orang lain, mereka menjadi sombong dan berlaku sesuka mereka. Atau berpikir mereka bisa lakukan apapun dengan cara mereka tak perlu mendengarkan Tuhan lagi. Saat itulah mereka dalam masalah. Dan Alkitab memiliki cerita tentang orang, seperti itu. Raja Saul gagal akibat kesombongannya. Dan ceritanya sangatlah menarik tentang Saul. Samuel berkata, Walaupun dulu kamu menganggap dirimu lemah, kau tetap menjadi Raja atas Israel, Tuhan yang mengurapimu sebagai Raja Israel. Dia berkata, Walaupun dulu kamu menganggap dirimu lemah, Tuhan yang mengurapimu sebagai Raja Israel. Tapi kalau kita membaca cerita selengkapnya, Saul sering melawan perkataan Tuhan dan melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Dan itu karena Saul lebih menaati manusia, Saul lebih menghargai pendapat rakyatnya, sehingga ia memuaskan rakyatnya dibanding memuaskan Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan sesuatu yang menyedihkan. Tuhan berkata pada Samuel, Aku menyesal menjadikan Saul Raja. Saudara tahu, saya tak mau mendengar Tuhan berkata, Aku menyesal membuat Joyce bisa berbicara di televisi untuk melayani hidup orang banyak. Lebih dari apapun, kita harus mengingini persetujuan dari Tuhan. Dan cara kita memilikinya, kita harus memiliki kerendahan hati dan mau mengakui kesalahan kita dan mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan maupun manusia. Nebuchadnezzar termasuk contoh tokoh dalam Alkitab yang mengakhiri hidupnya dengan kegagalan yang sangat tragis. Kitab Daniel 4 ayat 1 berkata, Raja Nebuchadnezzar Kepada segala suku bangsa dan bahasa di seluruh bumi, bertambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda dan mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tandanya dan betapa hebatnya mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Jadi dia, Berterima kasih pada Tuhan. Lihatlah perbuatan ajaibnya. Ia melakukan keajaiban. Lihatlah perbuatannya bagi kita. Dia berkata, Aku diam dalam rumahku dengan tenang dan senang. Ya, selama kita bersyukur atas semua yang Tuhan memberikan dalam hidup kita, maka kita akan hidup berkecukupan. Tapi, setelah 30 ayat, saya tidak tahu berapa lama, tapi setelah kita sampai di ayat 30, dia berkata, Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan, kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ia mengucap syukur di ayat pertama, ayat dua, dia hidup dengan berkelimpahan, ayat 30, dia berkata bahwa dia yang melakukan hal hebat, dan Tuhan berkata bahwa kerajaan telah beralih Tuhan bisa melakukan apapun untuk merendahkan mereka. Lalu Tuhan mengembalikan kerajaannya, dan kondisi dia lebih baik dari sebelumnya. Bersyukurlah atas pengampunannya. Bersyukurlah, karena kita masih bisa bertobat, dan Tuhan bukan hanya mengembalikan yang hilang, tapi memberikan lebih dari yang kita punya. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita bersemangat. Dan jika saudara bersalah, seperti yang saya pernah lakukan, saudara harus bersuka cita, karena saudara bisa kembali menjadi utuh, dan Tuhan bukan hanya mengampuni saudara, tapi juga memberikan lebih dari yang saudara miliki. Tapi janganlah sombong. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Poin kelima yang ingin saya sampaikan, orang rendah hati menyemangati orang lain. Dia memuji orang lain saat mereka berhasil. Dia tidak menyuruh orang lain bekerja sementara dia hanya mengambil pujian. Itu hal penting untuk semua pemimpin, karena dalam hal memimpin, kita memiliki orang untuk membantu apapun pekerjaan kita. Saudara tahu, nama saya di atas sana sebagai pelayan Joyce Mayer Ministries. Saya beritahu Joyce Mayer tidak melakukannya sendiri. Ada sangat banyak orang yang membantu pelayanan ini untuk membantu orang lain. Operator telepon, orang yang menjawab surel, orang yang bertanggung jawab atas acara ini dan membuat gedung ini terawat. Orang-orang yang membersihkan gedung, mereka itu berperan penting. Sekretaris kami, kasir kami, akuntan kami, semuanya, mengambil bagian, bukan hanya saya. saya berterima kasih kepada mereka dan saya berani berkata bahwa mereka layak dipuji. Jadi kalau saudara mendoakan saya, doakan juga semua tim saya yang ikut melayani, karena tanpa mereka, saya tidak bisa berdiri di sini untuk saudara. Nomor enam, orang yang rendah hati melayani orang lain. Wow, dia pemberi. Dia memberi, memberi, memberi. Dan dia melakukannya bukan untuk dipandang baik oleh orang lain, tapi dia melakukannya karena itu kehendak Tuhan. Saudara tahu, Yesus membasuh kaki muridnya. Dia merendahkan dirinya, dia mengambil kain dan membasuh kaki para muridnya. Dan saat giliran Petrus, Petrus berkata, tidak Tuhan, jangan membasuh kakiku. Kau tak bisa melakukannya. Dan saya suka kata Yesus di ayat delapan. Yesus berkata, Petrus, aku harus membasuhmu agar kamu menjadi satu denganku. Saya suka ayat itu karena saudara tahu maksudnya kalau kita tidak melayani sesama, maka kita tidak memiliki hubungan sama sekali. Kita harus melayani sesama kita dan kadang kita melayani dalam hal kecil yang tidak begitu penting. Tapi Tuhan melihat hati kita saat melakukannya. Maka tentunya Petrus berkata, maka jangan hanya basuh kakiku, tapi juga kepalaku dan seluruh tubuhku karena ia menginginkan hubungan dengan Yesus. Dan Yesus berkata, aku melakukan ini sebagai contoh kepada kamu agar kamu mengikutiku dan melakukan apa yang kulakukan. Jadi Yesus ingin kita melayani sesama dan itu bukan berarti kita membasuh kaki seseorang. Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus mau melakukan hal kecil merendahkan diri kita, tapi hal kecil untuk mereka besar untuk Tuhan. Saudara mendengarkan saya, apa yang saudara lakukan untuk hidup orang lain. Saya ingat ada perempuan yang tadinya bekerja untuk kami tapi sudah tidak lagi dulu. Dia sulit berbahagia. Dia selalu menemukan hal yang membuat dia mengeluh dan sejujurnya kita semua merasa lelah. Suatu hari saya dengar dia berbicara dengan pekerja lain dan berkata, dia tinggal di apartemen selama dua tahun dan dia tetap tak punya kasur, dia tidur di lantai. Saudara tahu, dia bisa saja membelikan perempuan itu sebuah kasur. Atau setidaknya, dia bisa mengumpulkan pekerja lain dan berkata, mari bantu situasi dia dan membelikan dia kasur. Saudara tahu, seringkali kita berdoa agar Tuhan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan tapi kita tak mau. Dan Tuhan berbicara pada saya sudah lama sekali, Tuhan berkata, berhenti memintaku melakukan hal yang bisa kau lakukan tapi kau tak mau. Tuhan bekerja melalui orang. Tak terpikirkan olehnya untuk menolong perempuan itu dan saudara tahu menurut saya dia tak bahagia karena situasi yang dia alami. Saya percaya semakin sering kita menolong orang semakin senang hidup kita. Orang rendah hati selalu mengucap syukur. Itu nomor tujuh. mereka mengucap syukur pada sesama dan Tuhan. Mereka bersyukur atas hal kecil yang diterima dari orang lain. Alkitab berkata, mengucap syukurlah. Saya suka itu. Bayangkan berapa pasangan yang sudah bercerai karena mereka berhenti berkata, terima kasih dan tolong dan aku menghargaimu. saudara tahu. Sikap baik akan mempertahankan hubungan yang baik. Nomor delapan. Orang rendah hati memiliki kesadaran dan mereka cepat untuk bertobat. Wow, saya suka itu. Cepat bertobat. Jangan memperpanjang proses Tuhan dalam hidup cepatlah bertobat. Dan juga, kalau saudara melakukan kesalahan pada orang lain, cepatlah berdamai dengan mereka. Aku minta maaf, maukah kau memaafkanku? Hanya sedikit orang yang akan berkata, tidak, aku tak akan memaafkanmu. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Selalu cepat berdamai dengan seseorang kalau saudara melukai perasaan mereka. Nomor sembilan. Bagaimana perilaku kita terhadap orang lain menunjukkan apakah kita sombong atau rendah hati? Matius 11, 28-30 Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan meringankan dan menyegarkan jiwamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, Tuhan berkata, Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seperti itulah yang Yesus mau, lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan tidak tajam ataupun menekan. Saudara tahu, milikilah karakter Kristus dalam hidup. Dan saya baru sadar bahwa saya hanya memiliki sembilan poin. Jadi, saya harus mengganti judul khutbah sayang. Lihat, saya buat kesalahan, tapi itu tak masalah. sub indo by broth3rmax Terima kasih.